Intro Pemirsa dalam menjalankan visi-misi organisasi yang berdasarkan pada undang-undang serta peraturan organisasi. Pada Rabu 22 Januari 2020 lalu, DPD LDI Kota Kediri menggelar Musyawarah Daerah atau MUSDA ke-6 dengan agenda pemilihan pengurus periode 2020-2025 serta membahas arah program organisasi selama 5 tahun ke depan. Sementara kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Kediri ini pun sekaligus dilakukan pelantikan ke Paidia Pengurus Baru. Bertempat di Ponpes Wali Barukah Kediri inilah DPD Lembaga Daerah Islam Indonesia atau LDI Kota Kediri menggelar Musyawarah Daerah MUSDA ke-6 Kegiatan yang turun dihadiri oleh Wali Kota Kediri ini pun dengan agenda pemilihan pengurus periode 2020-2025 serta membahas arah program organisasi selama 5 tahun ke depan. Kita gelar hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020. Lembaga Daerah Islam Indonesia sebagai organik kemasyarakatan tentu core-nya adalah bidang dakwah, ya utamanya. Tetapi kami juga berkomitmen bagaimana LDI memberikan kontribusi yang nyata, percaya yang nyata kepada pemerintah dan masyarakat tentunya. Nah, dengan pelaksanaan MUDA ini tentunya sebagaimana gerak organisasi kita menjalankan undang-undang, ya kita akan gelar MUSDA yang ke-6 dengan agenda utama adalah pemilihan pengurus untuk 5 tahun yang akan datang atau periode 2020-2025. Turut hadir dalam kegiatan ini, DPW LDII Jawa Timur, Verko Bimda Plus Kota Kediri, Ketua Pondok Pesantren LDII Wali Barokah beserta pengurus, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Ketua Pelaksana MusDA LDI Kota Kediri ke-6 menyampaikan terima kasih kepada Panitia yang telah mendukung kesuksesan kegiatan tersebut. Acara MUSDA 6 JPD DRI Kota Kediri ini tahun 2020 ini dilaksanakan selama satu hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 22 Januari 2020. Yang tersebut, jumlah undangan yang hadir dalam acara pembukaan MUSDA ini berjumlah kurang lebih 400 orang, termasuk di dalamnya peserta MUSDA yang berjumlah 160 orang, putusan dari pimpinan anak capang, pimpinan capang, pengurus DPD, dan beberapa orang peninjau. Kami berharap semoga pelaksanaan MUSDA 6 JPD DRI Kota Kediri pada hari ini berjalan sukses, aman, selamat, lancar, dan barukah. Kepada semua Panitia pelaksanaan yang telah bekerja maksimal, juga kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung suksesnya acara MUSDA ini, khususnya kepada Pondok Panitia pelaksanaan yang telah memberikan fasilitas, sarana, dan rasarana. Kami ucapkan terima kasih. Beri doa Alhamdulillah di Jazakullohiro. Mengusung tema dengan MUSDA LDII, kita lesarikan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan Kota Kediri. Diharapkan masyarakat Kota Kediri bisa menjalin kerukunan antarumat beragama. MUSDA LDII Diharapkan masyarakat Kediri, tahun ini mengambil tema, yaitu dengan MUSDA LDII, kita lesarikan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan Kota Kediri. Bapak, orangnya, kita dan jadirkan kami lomani. MUSDA LDII saat ini, seperti yang bisa saya ingin mengatakan Saudara-saudara Pondok Panitia, dihadiri oleh setiap pimpinan cabang, artinya pukul 19.00 dan 21.00 pimpinan anak cabang di Kediri dengan jumlah sekitar 290 orang. Selanjutnya, pada kesempatan ini, kami menghormatkan, pada Bapak-Bapak Kediri Kota, berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka masyarakat kepercayaan Kediri Kota Kediri. Kami mohon maaf atas segala kekurangan pada perjalanan kali ini, sehingga Allah SWT, selanjutnya berkesan dan saya memberikan keamanan, peranjalanan, dan barokan. Pemudannya adalah memenuhi daripada anggaran dasar anggaran rumah tangga organisasi yang dimana setiap lima tahun akan diadakan musdah dengan tujuan, satu memilih pengurus yang baru, membuat program kerja, kemudian yang lain adalah membuat suatu pernyataan sikap terhadap pemerintah. Nah, di dalam musdah ini sudah berangkentu karena sifatnya itu terbuka untuk umum, maka semua peserta itu dipersilahkan untuk bisa menghadiri sidang-sidang sampai tuntas. selamat menikmati.